Halo guys, seperti teman-teman lihat disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan satu saklar mengoperasikan satu buah lampu dan bagaimana cara pasang stok kontak pada instalasi rumah tinggal teman-teman simak dan tonton sampai habis agar tidak gagal paham ya awas lo gak nonton lo, sempak lo bolong lo ya tonton terus ya check it out Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel maintenance workshop nah seperti yang sudah teman-teman lihat di depan nih kira-kira kita buat apa nih nah iya benar sekali teman-teman disini saya ingin membuat satu saklar mengoperasikan satu buah lampu dan satu buah stok kontak ya jadi intinya disini saya ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara pasang saklar untuk mengoperasikan satu lampu dan satu buah stok kontak pada instalasi rumah teman-teman oke disini saya akan sedikit memberikan pencerahan agar teman-teman bisa memasang instalasi di rumah teman-teman sendiri ya jadi gak perlu lagi panggil tukang listrik jadi teman-teman langsung bisa pasang nih nah ini biasanya saklar ini yang berbentuk seperti ini agak mahal ya biasanya teman-teman ya karena ini memang bisa dilepas pasang ya cabut pasang dan ganti biasanya ini terdapat tiga slot nah ini karena bentuknya seperti ini tiga slot ya ini dua slot saja saya pasang karena tutupnya saja dua slot jadi intinya ini hanya bisa digunakan dua slot kalau mau tiga slot tutupnya harus tiga disini ya teman-teman ya entah itu teman-teman bisa memasang saklar satu lagi atau stop kontak satu lagi nah langsung saja teman-teman subscribe dulu deh subscribe like comment and share nah tanpa subscribe teman-teman saya bukanlah apa-apa teman-teman jadi channel saya tidak akan berkembang tanpa penonton juga channel saya tidak akan berkembang nah terima kasih yang sudah subscribe selama ini dan dukung support channel saya terus sampai sejauh ini channel saya memiliki 8 786 subscriber terima kasih banyak teman-teman ya jangan lupa ya dukung terus ya tentang channel saya yaitu maintenance workshop tentang perbaikan peralatan maupun cara instalasi listrik dan sebagainya ya berkaitan dengan listrik ya jadi disini saya ingin membuat instalasi nih untuk saklar satu rumah saklar satu saklar tunggal mengoperasikan satu buah lampu jadi teman-teman disini bisa gunakan lampu Philips untuk memasang instalasi ini jadi saya disini menggunakan lampu indikator pada panel saja ya jadi ini sama saja sama saja ya sebenarnya hanya beda pencahayaan dan beda beda juga arusnya ya nah kayak gimana sih bang cara pasang saklar untuk mengoperasikan satu lampu dan satu buah stop kontak oke nah disini teman-teman karena saklar ini memiliki 4 lubang jadi saklar maupun stop kontak memiliki 4 lubang ya pada ini panasonic panasonicnya ya ya panasonic nah jadi disini terdapat 4 lubang nah ini ini adalah sumber pasanya ini adalah sumber pasanya ini biasanya terdapat di stop kontak nih karena stop kontak membutuhkan 1 buah kabel pasah dan 1 buah kabel netral jadi disini merah ini merah ini adalah kabel pasanya dan sedangkan yang hitam ini adalah kabel netralnya ingat ya teman-teman harus ingat nih pasah adalah kabel warna merahnya dan hitam adalah netralnya nah karena ini pasah stop kontak kita hanya membutuhkan jumper jumper atau kopel ke saklar ini nah ini saklar ya hanya membutuhkan jumper agar kita dapat memperoleh api ya untuk menghidupkan lampu ini nah ini lubang ini yang atas dan yang bawah ini dia tersambung kayaknya dia tersambung kalau kita ukur menggunakan multitester ya dia tersambung yang ini juga tersambung tersambung nih tapi dengan catatan ketika kita pencet saklar depan ini ya dia tersambung nah kalau yang ini bagian yang ini dia tidak tersambung stok kontak dia tidak tersambung atas sama ininya ya bawahnya ya ini atas ini bawah dia tidak tersambung dan ini atas dan bawah ini dia tersambung dengan catatan kita dengan menekan tombol saklar di depan ini artinya di sini apinya mengalir ke sini kemudian netralnya mengalir langsung ya nah ini apinya saat kita ketek apinya langsung menghidupkan lampu ini bisa dipahami gimana bisa dipahami nah bisa dipahami ini langsung masuk ke sini sedangkan netralnya langsung saja ya jadi kita tinggal mengeteknya nah apakah kita bisa bisa coba ya kita coba ya kita coba dengan sumber kayaknya kita nyalakan nih lampunya kita nyalakan lampunya saya ambil kabel dulu nah saya tidak isolasi dulu ya gak apa-apa kan karena di sini saya sendiri yang buat jadi saya sendiri yang di rumah jadi gak apa-apa lah kalau ada anak kecil mungkin saya bisa isolasi ya takutnya dia datang dan memegang nah kita coba geng ya ini simulasi saja nanti saya jelaskan pada gambar ya geng ya bismillah nah geng ini langsung hidup nih ya kita ketek oke nah dia mati geng hidup geng ya nah kita coba ini ya stok kontaknya ya apakah stok kontaknya bisa menyala geng ya stok kontaknya kita ukur dengan menggunakan tang amper geng ya nah apakah dia 220 kalau 220 berarti berhasil geng ya itu sudah belum 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 nah ini kita putar kasih kalau dia 220 atau kurang sedikit gak apa-apa lah ya nah ini geng 229 jadi 220 sampai 240 ini masuk tegangan satu pas ya nah geng oke berarti ini bisa digunakan pengecas geng kurang lebih begitu nah bang bagaimana sih diagram segarisnya bang atau wiring diagramnya bang nah begini geng saya akan jelaskan geng nah ini 220 volt AC ya dimana positifnya itu digunakan untuk koneksinya ya geng karena dia pasah geng ini stok kontak stok kontak biasanya menggunakan dua lubang kayak gini ya nah dua lubang kayak gini ya kita tes kita tes pen mana pasahnya nah ini ya ini pasahnya ya ini netralnya nah satunya pasah sedangkan yang untuk kalau di rumah kan biasanya kan terdapat kabel nih di atas rumah nih untuk masang instalasi rumah nih nah jika teman-teman ingin memasang instalasi satu saklar mengoperasikan satu lampu dan satu buah stok kontak ya kayak begini geng wiringnya geng diagramnya geng ya ini stok kontak sedangkan ini saklar jadi stok kontak ini tinggal tarik kabel dari atas ke pasah masuk ke lubang stok kontak sedangkan netral masuk saja kabel dari atas ke lubang stok kontak ya kemudian ini harus di jumper geng jadi saklar ini membutuhkan api geng ya saat dia membutuhkan api kita jumper saja seperti yang tadi saya jelaskan ya kita jumper lalu kemudian kita tarik kabel ke lampu ya tarik ke lampu kemudian netral tarik saja dari atas geng nah bagaimana bisa dipahami bisa dipahami ya saya rasa mudah lah ya teman-teman mudah yang memahaminya ini stok kontak nih ini stok kontak sedangkan ini saklarnya geng nah kalau dia terdapat 4 lubang kayak beginilah ya geng ya nah lampu ini akan menyala ketika saklar kita ketek geng kita coba lagi ya nah ini ya ketek oke nah tadi kita sudah ukur menggunakan tangampere jadi disini 230 ya 230 volt berarti ini bisa kita gunakan untuk pengecas maupun untuk lain sebagainya kita cabut dulu kita lihat tampak belakangnya nah geng ingat ya ini bisa kita ambil dari atas saja geng kabel dari atas sumber PLN biasanya ya sumber PLN nah sumber PLN ini dari kabel dari atas biasanya ada netral dan pasa kita tarik saja dari atas ke stock kontak ini ini netral kemudian colok lagi kabel satu pasanya kemudian ini jumper untuk menghidupkan lampu jumper yang satunya ini ke lampu kemudian netralnya tarik saja dari atas sambung ke lampu geng ya intinya pokoknya lampu ini positif dan negatifnya sedangkan saklar ini berfungsi sebagai pemutus aliran arus listrik jadi apinya ini kita putus netral gak masalah geng ya jadi bagaimana nah ini geng ya sedangkan untuk melepas saklar ini sangat mudah sekali geng ya kita tinggal mencopot bagian ini menekan bukan mencopot nah ini kita tekan pakai obeng minus lalu kita copot cabut disini kita tekan kemudian cabut gitu ya kalau pasang tinggal colok aja geng ya maksudnya tinggal colok saja kalau untuk melepasnya kita tekan ini aja oke ya tekan ini juga sama ini kalau mau kita melepas kabel ini kita tekan ini aja melepas tekan sambil ini dicabut kabelnya geng ya ini itu ya ini ya gimana apakah teman-teman paham semoga saja teman-teman bisa sedikit mendapatkan pencerahan tentang bagaimana cara pasang saklar dan stok kontak untuk instalasi rumah ya semoga teman-teman bisa memahami dengan benar-benar paham nah maka untuk itu teman-teman wajib tonton sampai habis oke saya rasa cukup penjelasan disini bagaimana cara pasang satu saklar mengoperasikan satu buah lampu dan stop kontak untuk kebeban saya rasa cukup semoga bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati